Intro Kabar Duka Tengah menyelimuti keluarga besar anggota DPR RI Deddy Mulyadi Ia baru saja ditinggal untuk selamanya oleh sang ayah Solin Ahmad Suryana Pria yang akrab di sapa Bapak Emi ini meninggal pada usia 92 tahun di RS Siloam Puakarta Pada hari Selasa 22 Februari 2022 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Sebelumnya, Bapak Emi yang seorang mantan perjuang kemerdekaan itu dirawat di ICU RS Siloam Puakarta Ia pun sempat dibawa ke RS PAD Jakarta untuk menjalani operasi DSA Namun, karena faktor usia, hal itu diurungkan Kemarin, kondisi Bapak Emi sempat menurun dan hilang kesadaran Sejumlah upaya telah dilakukan untuk membantu memulihkan kondisinya Kang Deddy Mulyadi sempat berharap keajaiban dan doa untuk kesembuhan ayah tercintanya Namun, suratan takdir mengharuskan Bapak Emi menghadap sang pecipta pada malam ini Tak lupa, Kang Deddy pun berterima kasih Kepada segenap keluarga besar perawat dan dokter di RS Siloam Puakarta Dan RS PAD Jakarta Yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada almarhum ayahnya Saat ini, jenazah Bapak Emi akan dibawa ke rumah duka Dan dimakamkan di kampung halamanya di Lembur Pakuan Kampung Sukadaya Desa Sukasari Kecamatan Dawan Kabupaten Subak Seperti diketahui Solin Ahmad Suryana dan istrinya Karsiti memiliki sembilan orang anak Kang Deddy Mulyadi merupakan anak bungsu dari pasangan tersebut Terima kasih telah menonton!